Wapres Ma'ruf tegaskan tak ikut campur soal isu hak angket DPR. Warga Jawa Barat akan memiliki bus rapid transit ramah lingkungan mulai tahun ini. Ratusan penyu bertelur di pantai Banyuwangi. Selamat siang pemirsa, saya Suwanti hadir menjumpai Anda dalam kelas Nusantara siang edisi Jumat 8 Maret. Inilah tiga kabar terbaru untuk siang ini. Pemirsa wacana hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu 2024 digulirkan oleh fraksi PDIP, PKS, dan PKB dalam sidang baripurna DPR 5 Maret lalu. Merespons hal itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin tegaskan tak akan ikut campur. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan wacana penggunaan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024 yang terus digulirkan, merupakan ranah parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam keterangan pers di pesantren Da'arul Arham, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 7 Maret, Wapres memastikan pemerintah tidak ikut campur soal hak angket. Namun ia berharap wacana terkait hak DPR tersebut tidak mengarah pada upaya pemakzulan Presiden Jokowi Dodo. Saya tidak tahu itu ya, itu urusannya DPR. Dan kita harapkan tidak sejauh itu ya, tidak sampai ke sana. Kita harapkan bahwa seperti biasanya kita berjalan dengan baik-baik saja, pergantian pemerintahan itu dengan baik-baik saja tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Ketua Majelis Ulama Indonesia periode 2015-2020 itu pun berharap kondisi kebangsaan bisa berjalan normal seperti biasanya. Dan pergantian pemerintahan pada 20 Oktober mendatang berjalan lancar. Tim kantor berita antara mewartakan. Warga Jawa Barat siap-siap karena tahun ini pemerintah provinsi akan merealisasikan transportasi masal berupa Bas Rapid Transit atau BRT Ramah Lingkungan dengan anggaran mencapai 1,3 triliun rupiah. Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota di kawasan Bandung Raya Kamis 7 Maret menandatangani nota kesepakatan untuk menyediakan transportasi masal Ramah Lingkungan berupa Bas Rapid Transit BRT di Bandung. Melalui kesepakatan ini, layanan transportasi BRT akan dibangun sejumlah shelter atau halte pada tahun 2024 termasuk penyediaan unit bus listrik untuk 21 rute se-Bandung Raya. Menurut Direktur Lalu Lintas Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Ahmad Yanni pihaknya mendukung sarana-prasarana BRT dengan nilai total anggaran mencapai 1,3 triliun rupiah. 1,3 triliun cukup besar ya. Target kita mulai bergerak di pertengahan tahun ini untuk pembangunan prasaranannya. Nah, harapan kita tahun ini juga bisa selesai ya. Sudah mulai beroperasi uji coba. Menurut Menjabat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Taufik Budi Santoso, di tahap 1 sebanyak 2 rute baru akan beroperasi di kuartal ke-4 2024 yakni Cibiru Kebon Kalapa dan Stasiun Tegal Luar Stasiun Hol Bandung. Jadi jalan yang dedicated untuk angkutan bus itu nanti akan dibangun di tahun ini. Dan itu meliputi mulai dari Ahmad Yanni, kemudian Asia Afrika, Sudirman, kembali lagi ke Raja Wali, tapi masih di dalam kota Bali. Nanti akan berterus berkembang dengan rute-rute yang baru. Kurang lebih totalnya hanya ada 21 rute. Diharapkan konsep BRT akan mengurangi tingkat kemacetan kota dan mengurangi polusi udara di kawasan Bandung Raya. Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Katon Berita Antara, Muwartakan. Kemarbaik pemirsa juga datang dari upaya pelestarian penyu di Banyuwangi. Sepanjang 1.061 penyu bendarat di pantai Sukamade sepanjang tahun 2023 dan 727 di antaranya bertelur. Tukik atau anak penyu yang dilepas liarkan jumlahnya mencapai lebih dari 117 ribu ekor. Beginilah saat penyu bendarat untuk bertelur di Pasar Sukamade, Desa Sarongan, Kecamatan Pesangrahan, Banyuwangi yang berhasil direkam petugas Balai Taman Nasional Meru Betiri. Data dari Balai Taman Nasional Meru Betiri menyebut sebanyak 1.061 penyu hijau dan penyu lekang pantai Sukamade selama tahun 2023 kemarin meningkat 133 dibanding tahun 2022 dengan hanya 928 ekor penyu yang mendarat. Dari 1.061 ekor penyu itu, 727 di antaranya bertelur dengan jumlah telur yang terdeteksi 74.523 butir di pantai yang berada di ujung selatan Kabupaten Banyuwangi tersebut. Seekor penyu bisa bertelur 100 hingga 150 butir dalam sekali proses. Sementara Tukik yang menetas dan dilepas liarkan kembali ke habitatnya oleh Taman Nasional Meru Betiri sebanyak 117.037 ekor. Kepala Balai Taman Nasional Meru Betiri, Nur Yadi pada Kamis 7 Maret mengatakan pantai Sukamade merupakan tempat konservasi penyu. Terdapat 4 jenis penyu yang sering mendarat di pantai Sukamade untuk bertelur yakni penyu hijau, penyu lekang, penyu belimbing, dan penyu sisik. Meru Betiri dengan sukamade-nya pendaratan penyu tiap hari itu suatu hal yang luar biasa yang perlu kita awetkan, kita lestarikan sehingga keberadaan penyu menjadi lestari dan bisa menjadi edukasi bagi masyarakat generasi muda untuk ke depannya. Dan kita mencoba untuk meningkatkan kualitas wisata edukasi terkait dengan penyu di Sukamade. Taman Nasional Meru Betiri terus berusaha memperketat pengawasan pantai Sukamade agar keberadaan penyu lestari dan terhindar dari perburuan serta mengembangkan wisata edukasi pelestarian penyu di kawasan pantai Sukamade, Banyuwangi. Dari Jember Jawa Timur, HAM KA Agung, Kantor Berita Antara mewartakan. Tiga informasi terhangat telah kami hadirkan ke hadapan Anda, namun Anda bisa terus memantau informasi terbaru lainnya di laman antaranyews.com, Youtube, Antara TV Indonesia, dan kanal media sosial at Antara TV. Jelas Nusantara akan kembali malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.